Rafale dan F-15X menjadi pilihan Indonesia untuk memperkuat militer TNI AU. Dalam upaya meningkatkan kekuatan tempur TNI AU, membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi incaranya Rafale dan F-15X. Untuk memiliki Rafale dan F-15X merogoh kocek hingga 22 miliar dolar AS. Dana yang tak murah, namun demi peningkatan kekuatan dan pertahanan Indonesia tentunya membeli Rafale dan F-15X jadi pilihan yang sangat tepat. Rafale dan F-15X yang dijual dengan harga mahal pastinya diimbangi kekuatan tempur yang luar biasa. Sehingga keberadaan Rafale dan F-15X tentu sangat dinantikan oleh Indonesia. Terkait Rafale, kemampuan tempur jet tempur ini sudah sangat terbukti andal. Dalam postingan taikuin.com, membeberkan soal penggunaan Rafale yang sangat andal tersebut. Dari Afganistan hingga Libya hingga Mali, selama dua dekade terakhir Rafale telah membuktikan kemampuannya, jelas sumber, 10 September 2020. Rafale yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Perancis memiliki misi tempur nyata di Libya. Rafale dilibatkan saat melawan pasukan yang setia kepada pemimpin Libya saat itu Kolonel Gaddafi. Misi utama Rafale adalah menghancurkan pertahanan udara Libya dan melancarkan serangan terhadap unit-unit yang telah mengepung kota Benghazi. Rafale Perancis melakukan misi serangan pertama mereka pada 19 Maret 2011. Tak hanya Libya, Rafale juga dilibatkan dalam di Afganistan. Meskipun peran Rafale di Afganistan tak sebanyak di Libya. Rafale menggunakan bom berpeman namun, peran mereka terbatas selama operasi ini, imbuhnya. Pada 2013, Perancis meluncurkan operasi Serval, setelah kelompok-kelompok bersenjatul laser yang dipandu dengan presisi, dan meriam 30 mm di beberapa lokasi. Rafale dipanggil untuk bertindak, sekali lagi. Empat jet tempur Rafale berbasis di Njamena di Char. Pada tanggal 13 Januari Rafales menjebakkan pelatihan pemberontak, depot, dan fasilitas di kota Gao, Mali Timur. Bahkan dalam konflik ini, Rafale menggunakan kemampuan pengisian bahan bakar udara keudaranya untuk menerbangkan sorti jarak jauh melintasi wilayah udara Al-Jazair dan Kemali. Ini membuktikan bahwa Rafale memang sudah sangat terbukti nyata dalam pertempuran. Sehingga tak salah pilih Indonesia siap memperkuat TNI AU dengan Rafale. Bahkan tak main-main, Indonesia siap memperkuat TNI AU dengan 42 unit Rafale. Dana yang harus dipersiapkan Indonesia untuk memiliki 42 unit Rafale sekitar 8,1 miliar dolar AS. Indonesia da Prancis sudah menandatangan di kontrak kerja sama perihal Rafale. Artinya, tak lama lagi TNI AU akan menggunakan Rafale. Ini juga bisa diartikan bahwa TNI AU merupakan pengguna Rafale pertama di Asia Tenggara. Untuk F-15X, Indonesia telah mendapat berita baik dari Departemen Luar Negeri AS. Penjualan F-15X telah mendapatkan persetujuan. Ini berarti, Indonesia punya peluang besar untuk menghadirkan F-15X ke TNI AU. Penguatan F-15X tentunya sangat penting bagi Indonesia. Apalagi F-15X ini bisa jadi gerbang penting Indonesia untuk memperoleh jet tempur yang lebih bagus dari AS. Karena tak bisa ditampik F-35 juga masuk dalam incaran Indonesia. Namun karena TNI AU belum menggunakan generasi 4,5, AS belum kasih izin. Sehingga bila Indonesia memiliki F-15X yang merupakan generasi 4,5, TNI AU punya peluang memiliki F-35. Siluman generasi 5 F-35 AS mungkin bisa dimiliki Indonesia di masa mendatang. Untuk membawa balik F-15X, Indonesia membutuhkan dana yang tak murah. Indonesia memerlukan duit sekitar 13,9 miliar dolar AS untuk 36 unit F-15X. Biaya gabungan Rafale dan F-15X memang sangat mahal sekali, sekitar 22 miliar dolar AS. Meski mahal Indonesia siap membawa balik Rafale dan F-15X. Upaya Indonesia untuk menghadirkan Rafale dan F-15X juga mendapat perhatian publik China. Media China Show.com ikut membicarakan pengadaan Rafale dan F-15X ke Indonesia. Ada alasan kuat mengapa Indonesia sangat ingin diperkuat dengan Rafale dan F-15X. Meski harga Rafale dan F-15X sangat mahal, Indonesia berambisi untuk bisa menjadi kekuatan militer yang sangat besar. Ambisi kuat Indonesia itu sedisebut sebagai dorongan mengapa Jakarta ingin memiliki Rafale dan F-15X. Pembelian jet tempur AS dan Perancis oleh Indonesia senilai 22 miliar dolar, Para ahli, didorong oleh ambisi kekuatan besar, tulis laporan sohu.com, tanggal 12 Februari tahun 2022, asteris.